Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa soal-soal semuanya Masa soal penjadwalan Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertetak-tetak kembali meskipun mengelalui rekaman video pembelajaran yang saya buat saat ini Baik, mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu serta selamat menerikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya mudah-mudahan kita selanjutnya sehat diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam melakukan pembelajaran apa namanya selamat pembelajaran untuk semester ini Baik, kita lanjutkan materi kita untuk penjadwalan di mana kalau sebelumnya materi sebelumnya adalah terkait dengan penjadwalan ketika kita ingin melakukan pengukuran performansi untuk penjadwalan di mana tidak ada dudit di situ tidak ada dudit di situ sekarang bagaimana ketika kita ingin ketika kita ingin mengoptimalkan performansi dalam suatu penjadwalan di mana ada dudit sebagai salah satu apa namanya yang ingin kita ukur di situ nah disini saya coba share screen slide jadi disini ketika kita menghadapi permasalahan permasalahan di mana ada dudit yang akan juga kita consider atau kita pertimbangkan dalam suatu penjadwalan maka kita menghadapi permasalahan single machine sequencing di mana problemnya itu ada dudit di situ jadi tidak menggunakan teori yang sebelumnya jadi disini kalau kita lihat ketika kita ingin apa namanya mengoptimalkan performance dari suatu penjadwalan ada dudit di situ maka salah satunya adalah ketika kita ingin mengoptimalkan terkait dengan lightness criteria jadi kalau kita ingat lightness itu apa jadi pada perkuatan sebelumnya sudah kita bahas tuh lightness itu adalah selisih antara atau apa namanya selisih atau apa namanya deviasi ya antara completion time dikurangi dengan duditnya jadi terlihat lightness nah disini dikatakan dalam buku ini dalam bukunya Baker and Trist disampaikan bahwa ketika kita ingin meminimalkan total lightness maka itu bisa diraih dengan menggunakan SPT SPT itu kalau kita ingat kemarin pada waktu perkulihan yang sebelumnya SPT itu juga adalah apa namanya salah satu apa namanya salah satu aturan dalam penjadwalan yang itu juga dapat meminimalkan total flow time kalau kita ingat jadi total flow time itu bisa diminimalkan dengan menggunakan aturan SPT atau shortest processing time ternyata disini dikatakan bahwa ketika kita ingin meminimalkan total lightness maka juga bisa digunakan juga bisa digunakan apa namanya aturan yaitu SPT atau shortest processing time nah kenapa bisa seperti itu disini ada teorinya disini kalau kita lihat dalam strata disini dikatakan bahwa total lightness itu simbolnya apa L simbolnya L L ini adalah total lightness jadi L itu adalah sum dari LJ atau sum dari masing-masing lightness dari masing-masing job kemudian kalau ini kita breakdown LJ itu adalah pengurangan antara completion time dikurangi dengan bidetnya begitu ya nah kemudian dengan menggunakan asumsi yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa ketika kita menggunakan single machine sequencing maka asumsi yang kita gunakan itu adalah bahwa RJ atau release date itu adalah 0 artinya bahwa completion time akhirnya akan sama dengan FJ sehingga disini ketika sum dari CJ dikurangi DJ maka itu equal atau sama dengan sum dari FJ dikurangi DJ jadi completion time dikurangi dengan bidet itu sama hasilnya dengan full time dikurangi bidet kenapa bisa begitu karena pada asumsi ini maka kita sampaikan bahwa completion time itu sama dengan FJ atau full time nah kemudian sum dari FJ dikurangi dengan DJ tadi maka sum karena ini adalah pengurangan maka ini bisa kita break down dari masing-masing bagian penjumlahan ini artinya bahwa sum dari FJ dikurangi DJ itu bisa kita narasikan atau kita notasikan sebagai sum dari FJ kemudian dikurangi dengan sum dari DJ nah disini apa namanya kita lihat sum dari FJ itu hasilnya apa hasilnya adalah total total atau F kemudian sum dari DJ ini adalah konstanta sehingga disini hasil akhirnya itu adalah dari total letness ini maka kita dapatkan total letness itu equal dengan total total dikurangi dengan sum dari DJ karena sum dari DJ ini adalah apa namanya konstanta ya karena judit itu kan konstanta ya artinya sudah data yang sudah diinformasikan di awal jadi bukan kita hitung gitu ya bukan output dari bukan output dari suatu penjadwalan tetapi dia merupakan input ya malahan sehingga disini LJ disini maka kita katakan equal dengan F jadi artinya kenapa SPT itu selain dia meminimalkan total full time dia juga bisa meminimalkan total letness karena dari penjelasan ini jadi penjelasan ini jadi kalau kita ingin meminimalkan total letness kita bisa menggunakan SPT karena penjelasannya seperti ini ya oke baik nah kemudian algoritmanya seperti apa sorry algoritma dalam SPT sama dengan algoritma SPT pada SPT pada untuk meminimalkan total letness ini sama dengan algoritma SPT ketika kita meminimalkan total full time pada materi sebelumnya ya baik begitu nah kemudian nah kemudian disini dikatakan bahwa tetapi ketika kita ingin meminimalkan ya letness maksimum ya atau maksimum letness maka kita bisa menggunakan kita menggunakan tidak menggunakan SPT ya tapi kita menggunakan aturan nyawain apa aturan nyawain yaitu EDD atau earliest duty jadi earliest duty itu adalah salah satu aturan dalam pejatolan ya atau dalam pejatolan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin meminimalkan total letness atau total toughness jadi dua-duanya itu bisa kita minimalkan dengan menggunakan EDD nah EDD itu seperti apa jadi EDD itu adalah aturan dalam pejatolan dimana kita mengurutkan job sesuai dengan duty-nya jadi kita mengurutkan job sesuai dengan duty-nya duty-nya nah EDD adalah earliest duty dari dari apa namanya dari definisi kata-katanya maka kita sudah tahu ya bahwa berarti EDD itu kita mengurutkan penjatolan melakukan penjatolan atau mengurutkan job dari job dengan duty-nya yang paling kecil ke yang paling besar jadi itu jadi kalau status processing time atau SPP itu kita mengurutkan job dari job dengan processing time yang paling kecil ke job dengan processing time yang paling besar nah kalau EDD jadi serupa ya jadi tapi yang diurutkan adalah duty-nya jadi kalau EDD ini adalah kita mengurutkan job dengan job yang duty-nya yang paling kecil ke yang paling besar algoritmanya seperti apa mirip dengan SPP jadi kita mulai dengan apa namanya job yang apa namanya yang sudah ada begitu ya kemudian kita lihat pada job yang berdampingan katakanlah misalnya job nomor 1 dengan job nomor 2 job pada urutan 1 dan job pada urutan kedua kalau job urutan 1 misalnya EDD-nya itu lebih besar daripada job yang urutan kedua artinya harus kita tukar tukarnya bagaimana berarti job urutan kedua harus dikerjakan terlebih dahulu baru job urutan baru job yang pertama begitu seterusnya kita lihat sampai dari job yang pertama sampai job yang terakhir sampai kita dapatkan apa sampai kita dapatkan kita lakukan iterasi sampai kita dapatkan bahwa job pada urutan yang pertama itu juditnya paling kecil dan job urutan terakhir itu juditnya paling besar dengan menggunakan algoritma ini begitu ya maka kita akan mendapatkan urutan job yang dapat meminimalkan lateness maksimum atau readiness maksimum begitu baik nah sebagai contoh ya oke sebelum menuju ke apa namanya performance measurement yang kedua ya sebagai contoh ya ini saya share ya oke disini oke baik nah sebagai contoh disini ya ini adalah job 1 sampai dengan 2 eh sorry 1 sampai dengan 5 ini datanya ya ada data dari job 1 sampai 5 kemudian ini adalah data apa proses simpannya jadi job 1 proses simpannya 6 6 2 4 kemudian job 3 itu adalah 3 dan seterusnya kemudian ini adalah data terkait dengan duditnya data terkait apa duditnya jadi ini merupakan PC dengan DC merupakan data yang sudah diinformasikan di awal merupakan input pada proses pada penjadwalan ya input pada penjadwalan nah kemudian kita ingin tahu ini kita ingin menghitung current condition jadi existing conditionnya seperti apa nah disini dengan urutan 1 2 3 4 5 misalnya ini adalah merupakan penjadwalan yang existing kita ingin menghitung berapa katakanlah tadi kasusnya kita ingin meminimalkan apa tadi ingin meminimalkan totaliveness ya ingin meminimalkan totaliveness misalnya ya nah ini ini adalah kondisinya aktual ya 1 2 3 4 5 ini nah kita ingin menghitung totalivenessnya seperti apa pada kondisi aktual nah kita hitung dulu completion time ya completion ini kita hitung ketika urutannya adalah jobnya 1 sampai dengan 5 ya disini ada 6 kemudian job 2 itu 10 job 3 13 begitu kemudian ini 14 dan 21 tahu ya cara menghitung JJ ya jadi job 1 kalau JJ nya itu adalah 6 job 2 itu adalah berarti 10 ya karena 4 ditambah 6 begitu ya kemudian job 3 completion time nya adalah 13 dari mana karena 10 ditambah dengan 3 kemudian job 4 itu 14 dari mana 13 ditambah 1 dan seterusnya kemudian kita menghitung LJ ya karena kita ingin meminimalkan totaliveness ya nah ini kita hitung LJ nya seperti apa rumusnya mudah kan tadi definisinya tinggal lightness itu adalah CJ dikurangi dengan DJ berarti 6 kurangi 9 10 kurangi 10 dan seterusnya ketemunya adalah ini minus 3 0 1 12 dan 13 nah kita teruskan sekali dengan TJ nya tadinus nya tadinus itu apa definisinya tadinus adalah definisinya adalah maksimum dari 0 dan LJ nya jadi kalau ini minus 3 TJ nya sudah pasti 0 ini 0 ini juga 0 tetapi kalau LJ nya 1 maka kita tulis TJ nya juga 1 ini TJ nya 12 kita tulis TJ nya 12 dan seterusnya nah baik nah sekarang untuk menghitung total lightness itu apa total lightness ya tinggal apa summation summation atau penjumlahan dari LJ mas L masing-masing job jadi kita ketemu totalnya adalah 23 begitu juga dengan total tardiness total tardiness adalah summation atau penjumlahan dari masing-masing tardiness masing-masing job ini kita jumlahkan ketemunya 26 jadi disini kita lihat total lightness nya 23 dan total tardiness nya 26 pada kondisi existing nah sekarang ketika kita ingin meminimalkan total lightness tadi dikatakan bahwa kita bisa menggunakan SPT kita bisa menggunakan SPT nah sekarang kita juga urutkan job ini dengan menggunakan aturan SPT shortest processing time SPT shortest processing time artinya berarti kita mengurutkan job dari processing time yang paling kecil ke yang paling besar maka disini kalau kita lihat disini jadi fokus kita kalau SPT fokus kita ke PJ nya jadi disini ini job 4 1 itu paling kecil berarti job 4 itu adalah yang pertama kemudian setelah 1 yang processing time berikutnya yang paling kecil kedua adalah 3 itu adalah job 3 maka job 3 yang berikutnya seterusnya sampai kita dapatkan yang paling besar itu adalah job 5 dengan processing time sebanyak 7 kemudian juditnya menyesuaikan juditnya menyesuaikan dengan jobnya begitu kita hitung lagi untuk compression time nya LJ nya dan TJ nya dengan menggunakan rumus yang tadi bahwa compression time untuk masing-masing job sudah kita hitung disini kemudian LJ nya juga kita hitung LJ nya sama formulanya tinggal CJ dikurangi dengan DJ kita dapatkan B1, B8, B2 dan seterusnya TJ nya juga sama jadi maximize dari 0 dengan LJ kalau negatif sudah pasti 0 tapi kalau positif berarti yang diambil LJ nya kemudian kita sum kita jumlahkan ketemunya adalah total latenessnya adalah 7 dan total tadinusnya 18 baik jadi kita lihat disini bahwa ketika kita menggunakan SPT kita dapatkan latenessnya 7 dan tadinusnya 18 sementara ketika kita menggunakan kondisi misalkan katakanlah 1, 2, 3, 4, 5 ini first come for serve misalnya itu 23 total latenessnya sangat banyak jadi kita lihat disini SPT ternyata berhasil bisa untuk meminimalkan total lateness dan total tadinus sekaligus sekarang bagaimana kalau kondisi kriteria yang kedua kita ingin meminimalkan Lmax dan Tmax ingin meminimalkan lateness maksimum dan atau tadinus maksimum baik sebelumnya ini saya tambahkan jadi ketika kita ingin meminimalkan total lateness kita menggunakan SPT sehingga urutannya menjadi bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5 urutan jobnya bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5 tetapi urutannya menjadi 4, 3, 2, 1, 5 itu urutannya dengan total lateness sebanyak 7 dan total tadinus sebanyak 18 ketika kita ingin meminimalkan lateness maksimum ataupun tadinus maksimum maka kita seperti tadi yang disampaikan Becker and Risk kita menggunakan EDD atau Release Judit jadi mirip dengan SPT hanya saja yang kita urutkan adalah juditnya jadi yang kita urutkan adalah apa? juditnya bukan processing time-nya jadi judit yang paling kecil itu yang kita dahulukan sementara judit yang paling besar itu yang kita letakkan paling akhir nah ketika kita menggunakan EDD maka kita cek di sini yang kita lihat adalah di sisi ini oke di sisi jadi disini kita lihat disini oke maka juditnya yang paling kecil mana? 2 2 itu adalah job 4 oke berarti job 4 adalah yang kita letakkan paling awal karena juditnya paling kecil 2 oke kemudian setelah 2 judit berikutnya yang paling kecil mana? adalah 5 sehingga job 5 kita letakkan yang kedua ya oke baik 5 oke kemudian berikutnya yang ketiga adalah 9 juditnya 9 seterusnya sampai job yang paling kecil juditnya adalah 12 yaitu job 3 sehingga job 3 harus kita letakkan di urutan paling akhir untuk judit sehingga disini 3 kita letakkan di yang paling akhir baik seterusnya kita cek berapakah Lmax-nya dan Tmax-nya untuk EDD ini kita hitung lagi C, J, L, J, dan T, J dengan menggunakan formulasi yang sama sebelumnya kemudian kita hitung total Lmax-nya total Tmax-nya juga kita hitung baik untuk menentukan Lmax seperti apa Lmax-nya tinggal kita lihat dari sini ya tinggal kita lihat dari sini ya dari kolom ini maka Lmax-L, J mana yang nilainya paling besar itu adalah Lmax ya jadi Lmax itu adalah L masing-masing job yang paling besar gitu jadi di sini kalau kita lihat L-nya yang paling besar berapa 9 maka Lmax-nya itu adalah 9 oke sama juga dengan T T, J kalau kita ingin meminimalkan Tmax maka kita cari T, J T masing-masing job yang nilainya paling besar itu adalah Tmax kita lihat di sini Tmax-nya adalah berapa 9 sehingga Tmax-nya adalah 9 T yang paling besar adalah 9 pada job yang ketiga baik baik sehingga ketemu di sini kita ketemu di sini bahwa dengan menggunakan Lmax dengan menggunakan EBB ya dimana urutan job urutan jobnya menjadi 4, 5, 1, 2, 3 maka kita mendapatkan Lmax atau L maksimum sebesar 9 dan T maksimum 9 sebesar 9 coba kita compare dengan kita ketika kita menggunakan bukan EBB tetapi SPT berapa Lmax-nya misalnya di sini Lmax-nya 13 masih jauh lebih besar daripada 9 atau kita lihat ketika kita menggunakan kondisi yang existing Lmax-nya di sini ada 13 Tmax-nya juga 13 sama juga sama besarnya digunakan menggunakan SPT ini dari sini terbukti bahwa ketika kita ingin meminimalkan Lmax ataupun Tmax maka aturan yang optimal yang bisa memberikan hasil yang paling kecil untuk Lmax dan Tmax yang minimal itu adalah menggunakan EBB tapi sebaliknya ketika kita ingin meminimalkan total lateness ataupun total pandemus maka kita menggunakan SPT kalau kita lihat di sini dengan menggunakan EDD total lateness nya berapa besar 21 total pandemus nya juga besar 22 dibandingkan dengan SPT yang dia berhasil mendapatkan total lateness nya 7 dan total pandemus nya 18 jadi itu jadi artinya ketika kita ketika kita akan menggunakan suatu aturan suatu rules apakah SPT atau KEDD dan seterusnya algoritma yang lain maka yang menjadi konsideran adalah apa performance measurement yang akan kita achieve yang akan kita setuju apakah kita ingin meminimalkan total time apakah kita ingin meminimalkan total lateness apakah kita ingin meminimalkan tadimus maksimum karena itu menentukan apa namanya hasilnya akan kita raih jadi metode yang kita pakai itu ditentukan dengan dari objektif yang kita capai apakah kalau kita ingin meminimalkan total tadimus misalnya kita jangan pakai SPT kalau kita ingin meminimalkan total tadimus makanya kita jangan pakai EDD karena jadi total tadimus atau total lateness bisa-bisah tapi kalau kita ingin meminimalkan apa namanya lateness maksimum misalnya atau tadimus maksimum makanya kita jangan pakai SPT karena itu tidak akan mengoptimalkan Lmax atau Tmax tadi tapi kita harus menggunakan EDD karena EDD bisa mengoptimalkan Lmax dan Tmax gitu ya baik kemudian untuk berikutnya untuk berikutnya ini saya stop share dulu yang berikutnya performance measurement berikutnya adalah kita ingin meminimalkan jumlah pekerjaan yang terlambat atau U jadi minimizing the number of tardy jobs jadi ini jadi yang kita consider di sini adalah tardy jobs jadi job yang benar-benar terlambat artinya kalau dia lebih dulu selesai atau lateness terjadi latenessnya positif sorry latenessnya negatif maka itu tidak dikatakan tardy jobs jadi definisi minimizing the number of tardy jobs ini memang pekerjaan yang dia itu terlambat selesai atau melewati duditnya jadi kalau dia lebih selesai lebih awal selesai daripada duditnya dia tidak dikatakan sebagai tardy jobs tapi tardy jobs di sini adalah pekerjaan yang dia itu selesainya itu sudah melampaui duditnya katakanlah misalnya dia harus selesai pada jam 12 misalnya tetapi ternyata dia baru pekerjaannya selesai ternyata jam 15 nah itu berarti tardy jobs tapi kalau dia selesainya jam 10 itu berarti bukan tardy jobs karena latenessnya negatif karena dia lebih selesai lebih awal itu bukan tardy jobs gitu ya oke jadi di sini ketika kita ingin meminimalkan number of tardy jobs maka kita menggunakan algoritma yang berbeda jadi bukan aturan SPT atau bukan aturan EDD tetapi kita menggunakan algoritma untuk meminimalkan U atau meminimalkan number of tardy jobs seperti apa jadi di sini kalau kita kita ingin meminimalkan number of tardy jobs maka di sini aturannya adalah pertama kita ada menggunakan dua set dua set kita membagi jobs itu menjadi dua set kita membagi jobs menjadi dua set yaitu set A dan set B nah set A itu digunakan untuk jobs yang ternyata terdapat tardiness atau terlambat sementara job B itu adalah job yang apa namanya awal sorry saya ulang lagi jadi set B dan set A karena mulai dari B dulu set B dan set A set B itu adalah apa namanya jobs yang pada kondisi awal sementara set A itu adalah apa namanya set A itu adalah job yang kita gunakan untuk pekerjaan job yang terlambat kita menggunakan set A jadi disini algoritmanya yang awal step yang pertama kita menggunakan EDD terlebih dahulu jadi disini step yang pertama kita lakukan urutan pekerjaan dengan menggunakan EDD dan dimana semua diletakkan di set B jadi disini set A itu adalah NT jadi ada set B dan set A jadi awalnya defaultnya itu semua job diletakkan di set B jadi defaultnya semua diletakkan di set B set A nya kosong kemudian step kedua kita menghitung melakukan perhitungan terhadap set B tadi job yang ada di set B completion time dan seterusnya sampai kita mengidentifikasi apakah ada di set B tadi itu pekerjaan yang terjadi keterlambatan atau tardiness artinya atau lightness positif kalau misalnya tidak ada berarti stop artinya berarti penjadwalan di awal tadi sudah optimal karena berarti artinya apa tidak ada pekerjaan yang terlambat jadi U nya zero tetapi kalau misalnya ternyata dari hasil perhitungan kita ada pekerjaan yang terlambat gitu ya maka disini kita katakan berarti apa namanya tadi pekerjaan yang terlambat yang pertama itu katakanlah misalnya pekerjaan urutan nomor pekerjaan urutan yang ke urutan K K disini misalnya nah kemudian kita lakukan step yang ketiga jadi itu nah step yang ketiga itu apa step yang ketiga itu maka kita identifikasi kita identifikasi dari pekerjaan yang pertama sampai pekerjaan yang urutan ke K tadi itu maka yang memiliki processing time paling besar mana pekerjaan yang memiliki processing time paling besar itu maka kita remove kita pindahkan ke set A atau pekerjaan yang terlambat begitu ya pekerjaan yang terlambat jadi itu nah kemudian setelah itu kita kembali ke step kedua step kedua itu kita kalkulasi lagi yang ada job yang ada di set B kita check lagi pekerjaan yang ada di set B kita hitung begitu apakah ada pekerjaan yang terlambat lagi atau tidak kalau sudah tidak ada berarti sudah optimal tapi kalau memang masih ada yang terlambat maka kita lihat pekerjaan yang terlambat yang pertama di B itu urutan keberapa misalnya katakanlah urutan ke J misalnya maka kembali ke step ketiga maka dari pekerjaan yang pertama sampai pekerjaan yang ke J itu tadi maka mana pekerjaan yang memiliki processing time yang paling besar maka pekerjaan yang memiliki processing time yang paling besar itu kita letakkan ke set A begitu seterusnya sampai di set B ini berhentinya kapan berhentinya sampai di set B ini sudah tidak ada lagi pekerjaan yang terlambat begitu ya saya berikan ilustrasi untuk contohnya supaya kalian lebih paham disini sebagai contoh disini ilustrasi untuk kita mengimplementasikan algoritma untuk meminimalkan U itu misalnya disini ada sebagai contoh ada 5 job 1, 2, 3, 4, 5 ini ada processing time dan ada juditnya baik ini saya sudah buatkan dalam Excel soalnya baik kalian lebih mudah nah disini baik jadi disini ini adalah soalnya kondisi awalnya seperti ini jobnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 kemudian processing time ini ada data processing time dan ada data terkait dengan juditnya oke nah kemudian disini kita ingin meminimalkan jumlah pekerjaan yang terlambat oke disini untuk first iteration untuk iteration yang pertama karena algoritma U tadi itu kalau kalian lihat tadi dari apa yang saya sampaikan sifatnya iteration karena apa akan balik terus ke step 2 step 1, 2, 3 kemudian 2, 3, 2, 3 begitu ya sampai di set B itu tidak ada lagi yang cardilis kan begitu ya jadi ketika iteration yang pertama kondisi awalnya adalah ini tadi bentuknya bentuknya ini apa landscape ya saya bikin portrait supaya lebih mudah karena sebenarnya lebih mudah menghitung secara portrait daripada landscape begini jadi ini soalnya kondisi awalnya seperti ini dan ini saya buat seperti ini jadi seperti ini saya buat jadi seperti ini copy paste seperti ini jadi disini kondisi awalnya 1, 2, 3, 4, 5 kondisi awalnya disini processing time kemudian oke baik kemudian ini ada data juditnya itu juga sudah ada data dari jadi data awalnya adalah processing time dan juditnya ini kondisi ini adalah input dari informasi input-input atau informasi yang kita dapatkan dari penjadwalan ini maka disini kita perlu tahu menghitung apa namanya kondisi awalnya dan ini tadi saya tambahkan informasi bahwa pada kondisi awal semuanya adalah berada di set B gitu ya tadi ya ini saya tambahkan jadi semuanya disini di set B ya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 kondisi awalnya ini baik nah kemudian disini kalau kita lihat kita hitung completion time ya sama cara menghitung completion time jadi kalian harus sudah di luar kepala menghitung completion time menghitung flow time menghitung lateness haliness harus sudah di luar kepala kalau kalian masih belum bisa menghitung completion time seperti apa flow time seperti apa lateness padiness seperti apa yaitu nanti bisa fail bisa gagal bisa lulus mata kuliah ini jadi kalian harus di luar kepala menghitung flow time completion time padiness lateness dan selesai jadi completion time sudah ketemu jadi disini karena urutannya job pertama conversion time nya adalah juga 1 kemudian job yang kedua completion time nya adalah apa namanya processing time job 2 ditambah dengan completion time job pertama begitu ya kemudian compression time job ketiga itu adalah apa namanya processing time job ketiga ditambah compression time job kedua begitu ya dan seterusnya kemudian lateness nya adalah cj diterangi dj seperti ini begitu ya nah kemudian kita hitung tabinus nya jadi bukan lateness nya disini min 1 berarti 0 ini 0 0 nah ini 5 berarti tabinus nya juga 5 8 dan 9 kalau kita inisialkan berarti yang terjadi tabinus yang mana yang terjadi tabinus adalah job 3 4 dan 5 begitu ya job 4 dan 5 nah kalau kita lihat disini yang terjadi tabinus itu adalah pada job 5 pada job 3 4 dan 5 3 4 dan 5 karena disini tabinus nya positif oke baik nah sehingga sesuai dengan algoritma U tadi meminimalkan U tadi maka kita lihat job yang pertama kali jadi tabinus itu job keberapa job ketiga nah kita fokus ke job ketiga disini oke jadi tadi saya ingatkan tadi pada algoritma U ya kita katakan bahwa maka ketika terjadi tabinus maka mana job yang pertama kali terjadi tabinus itu adalah job 3 ya nah sehingga kita lihat dari job 1 sampai job ketiga ya jadi dari job awal sampai job yang pertama kali terjadi tabinus tadi jadi artinya dari job 1 2 dan 3 maka processing time yang paling panjang yang mana itu yang kita berikan ke set A ya maka kita lihat disini processing time B yang paling besar antara job 1 2 dan 3 job apa yaitu job ke 2 karena processing time berapa 7 gitu ya sehingga disini A dan sehingga disini job ke 2 maka kita remove ke set A gitu jadi langsungnya ini sehingga yang tetap di set B itu adalah 1 3 4 2 dan yang di set A itu adalah job 2 oke baik maka kita menuju kepada iteration berikutnya kita harus ngecek kan apakah sudah tidak ada tabinus atau bagaimana nah kita cek disini maka disini urutannya yang di set B jadi urutannya selalu set B kemudian A begitu ya jadi disini urutannya menjadi 1 3 4 5 kemudian yang ada di set A itu letakkan paling belakang jadi yang apa namanya yang yang ada di set A job yang ada di set A itu kita letakkan paling belakang setelah set B jadi disini A jadi job yang paling terakhir urutannya sehingga ketika urutannya menjadi 1 3 4 5 dan 2 maka kita hitung prosesin tanya yang ikut ya duduknya begitu juga kita hitung lagi C J L J dan T J dengan urutan 1 3 4 5 2 ini kita lihat L J yang men 1 men 2 1 2 13 nah pandemusnya ternyata masih ada di set B di set B pandemusnya masih ada kita lihat disini kenapa di set B ini pandemusnya terjadi pandemusnya ada 2 2 pandemusnya ada 2 masih ada jadi di set B ini masih ada pandemus sebanyak 2 sementara yang di A pasti lah pandemusnya jadi disini yang ada di set B pandemusnya sekarang 2 yang awalnya berapa awalnya 3 sehingga yang ada di set B pandemusnya hanya ada 2 kemudian pandemus yang pertama itu adalah pada job yang keempat pada job 4 sehingga kita hitungkan dari 1 3 4 ini maka mana processing time job yang processing time yang paling besar 1 6 dan 4 berarti yang paling besar 6 6 itu adalah processing time dari job yang ke 3 artinya yang job ke 3 ini harus kita remove dan kita pindah ke set B sehingga disini set B hanya tinggal 3 yaitu 1 4 dan 5 karena 3 juga kita remove ke set A sehingga set A bertambah dari yang awalnya hanya 2 hanya job 2 maka sekarang juga ada job 3 baik kemudian kita lakukan lagi iterasi berikutnya sehingga disini set B itu hanya ada 1 4 dan 5 kemudian set A katakanlah mengikuti 2 dan 3 ini ya 2 dan 3 disini begitu ya kemudian processing time mengikuti urutan job juga juga mengikuti compression time kita hitung lagi dan juga kita hitung ulang baik disini kita lihat ketika kita hitung Tj disini apakah di set B masih ada yang negatif masih ada yang memiliki tardiness kita lihat disini di set B sudah tidak ada sudah tidak ada sudah tidak ada lagi job yang memiliki tardiness jadi disini kita lihat job 1 itu tardinessnya 0 job 4 itu juga 0 dan job 5 itu juga 0 nah artinya berarti di set B karena sudah tidak ada lagi yang memiliki tardiness berarti algoritma ini sudah stop berhenti karena sudah sampai pada titik yang optimal sudah sampai pada hasil yang optimal artinya berarti disini kalau yang A sudah pasti selalu ada tardiness nah disini yang kita perhatikan yang set B kalau set B sudah tidak ada lagi yang tardiness kalau set B sudah tidak ada lagi yang tardiness maka dia sudah stop jadi kalau di set B sudah tidak ada lagi yang tardiness maka stop kalau disini kita lihat masih ada yang tadi mes ya 1 dan job 4 dan job 5 jadi kalau di third iteration yang ketiga ini 1, job 1, job 4, job 5 job 1, job 4 dan job 5 sudah tidak ada tadi mesnya artinya berarti sudah agreement sudah selesai sehingga disini kita lihat ini adalah hasil terakhir hasil terakhirnya berapa job yang memiliki yang terlambat hanya tinggal 2 job jadi kita lihat disini dari yang awalnya yang itu adalah 3 job yang terlambat maka bisa kita minimalkan menjadi hanya 2 job dengan urutan yang awalnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 maka kita urutkan jobnya menjadi 1, 4, 5 1, 4, 5 kemudian 2, 3 atau 1, 4, 5 dan 3, 2 jadi disini dikatakan bahwa dalam algoritma U untuk yang job yang ada di set A itu silakan tidak ada aturan yang harus seperti apa jadi artinya 2 dan 3 2 dan 3 atau 3 dan 2 itu boleh dipakai jadi arbitrary jadi silakan boleh di tidak ada aturannya harus 2 dulu baru 3 dulu atau kan 3 dulu baru 2 dulu ya gitu jadi 2-2 nya boleh dipakai jadi yang penting ada di set A ini silakan tidak harus tidak harus bebas maksudnya jadi bebas untuk yang job yang ada di set A itu urutannya bebas mau 2 dulu baru 3 atau kan 2 dulu baru 2 itu hasilnya sama tidak ada aturannya pasti tidak ada aturannya maksud saya tidak ada aturannya harus seperti apa urutan untuk yang ada di set A begitu ya jadi urutan optimalnya seperti ini 1, 4, 5, 2, 3 atau 1, 4, 5, 3, 2 begitu dengan jumlah pekerjaan yang terlambat sebanyak 2 oke kemudian itu ini berikutnya oke yang ini total-tabinus ini oke ini yang ini saya lewati ya yang ini ya oke baik ini juga saya lewati tidak perlu kita bicarakan oke baik nah ini tugas ya berikutnya untuk tugas untuk tugas apa namanya akan saya sampaikan melalui apa namanya ada kesempatan yang lain ya akan saya berikan untuk tugas akan saya berikan setelah view rekaman ini ya nanti akan akan saya berikan untuk yang problem didudit dan juga problem didudit jadi bukan ini tugasnya nanti akan saya sampaikan apa namanya melalui agrup begitu oke mungkin itu itu mungkin itu dulu ya untuk terkait dengan materi penjadwalan untuk yang didudit jadi seperti itu jadi materi UTS nya sudah selesai sampai disini jadi nanti materinya kita dari yang introduction awal kemudian problem didudit sorry introduction yang awal kemudian problem didudit kemudian problem yang mid didudit dimana problem didudit itu adalah meminimalkan total full time meminimalkan total mid-tooth full time begitu kemudian yang didudit itu tadi meminimalkan apa namanya totaliveness begitu total tadiness kemudian meminimalkan Lmax Emax dan juga meminimalkan jumlah pekerjaan yang terlambat oke baik nanti setelah video rekaman ini akan saya berikan tugas untuk latihan UTS nanti silakan dikumpulkan tepat waktu melalui akun e-learning kita baik kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian nanti kalau ada sorry kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui agrup atau jabrik saya saya cukupkan sekian mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diperganti oleh mahasiswa kosmanya kita ada kekurangan saya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati